15 apa sih yang enggak ada di Cina ya guys Cina itu terlengkap sampai yang kawai-kawai pun semua ada jeruk kawai telur kawai semua kawai tapi yang ini asli guys ini mangga mangga super super manis ya super super manis dan juragan aku beli dua dus guys kemarin ini aku bukain takutnya pada busuk dan masa Allah guys mangga segini manis-manisnya aku kupasin dua aja paling dimakan cuma dua potong guys kan kebangeteng itu enggak tahu anak-anak disini itu doyanya apa yang pasti mereka itu doyanya gula batu guys dan lucu banget kalau mau sekolah itu ratakan naik ke sini guys naik ke kitchen set dapur bawa plastik pada ngantongin gula batu sarapan yang bagus-bagus yang bergiji-bergiji itu tidak dimakan guys ini lihatin sampai udah merah-merah manisnya banget itu guys udah mulai busuk padahal baru semalem Alhamdulillah disini itu berlimpah ya semuanya juga berlimpah aku bersyukur bersyukur banget semua juga bekat doa orangtua aku doa saudara-saudara aku doa anak-anak aku dan juga doa para bocil teruslah guys berbuat baik karena siapa yang nanam itulah yang menuai bukan orang lain bukan tetangga ataupun bukan siapapun ya guys sehat selalu untuk kalian terus dukung channel Riani 15 like comment dan subscribe nya nah ini yang empat ini udah mulai ada bercak-bercak ya tapi aku yakin dalamnya sih masih bagus ya kalaupun ada rusak sedikit ya bisa dibuang yang rusaknya sayang ini aku mau kasihin ke lantai atas temen aku karena ya masa Allah disana mah pengen buah-buahan juga temen aku beli sendiri kadang juga nitip ke aku ini masih layak-layak dimakan ya guys semoga dia senang dan cepet-cepet Hai guys ceritanya kan aku mau kasihin mangga empat itu ya sama temen aku yang di lantai atas ya walaupun ada sedikit bercak-bercak hitam tapi masih layak dimakan ya masih bagus dalamnya dan kenapa aku kasih yang bukan yang bagus bukan yang seger ya kalian paham ya aku disini kan kerja sebagai pembantu ya bukan semena-mena aku apa yang ada itu aku bisa konsumsi aku bisa semau-mau aku tidaklah ya istilahnya daripada dibuang gitu toh masih bisa dimakan kenapa enggak dan temen aku juga bilangnya mau nih cuman ada cerita lucu nih guys aku kan WA nih sama temen aku yang di lantai atas aku kasih tuh fotonya ada sedikit bercak-bercak hitam dia bilang Oh banyak banget ce makasih terima kasih banget gitu loh nanti aku ambil aku bilang sama dia aku simpen di depan rumah kamu di depan lip banget kan ada tempat truk sepatu ya biasanya aku simpen disitu nah kalau rezeki itu tidak akan lari kemana ya dan tidak bisa tidak akan tertukar apapun tidak bisa ditikung sama orang tapi kok bisa gitu loh ini rezeki yang yang udah dipersiapkan untuk temen aku ditikung ditikung dalam arti lucu ya gini ceritanya aku kan lantai 28 ya lantai 29 itu temen aku aku sekalian mau buang sampah jadi kardus yang bekas mangga itu aku kemas biasanya itu kardus aku simpen di lantai 24 ada istilahnya orang-orang sini ya yang punya rumah di lantai 24 dia orangnya baik kadang suka buangin sampah aku jadi dia mohon kalau ada kardus-kardus apa aku mau jual lempar aja di pintu 24 is oke ya aku bilang Nah aku udah siapin sampahnya aku siapin kardus itu manganya udah aku kemas di plastik begitu niat aku tuh tekan dulu lantai 29 setelah itu aku turun ke bawah buang sampah sambil aku ngelemparin untuk kardus-kardus bekas mangga itu yang ada di otak aku guys Nah begitu aku buka lip mungkin yang dibawah udah nekan duluan nih jadi yang mau naik ke atas itu malah langsung turun ke bawah aku aku pikir aku yaudah nggak papa nanti sambil pulang aku bisa naik ke atas nah di lantai 10 ya di lantai 20 ya di lantai 20 setelah aku ngelemparin kardus di lantai 24 itu itu lip turun terus ke bawah guys lantai 10 ketemu tuh si air yang tukang bersih-bersih depan lip sama bersih-bersih tangga gitu dia ngeliat aku bawa tempat sampah besar bawa kardus dia itu seolah-olah maksa maksa dalam arti udah deh katanya aku yang buangin padahal itu kan udah tanggung ya aku juga udah langsung mau turun ke bawah itu lip aku bilang baik-baik sama si air itu nggak usah deh aku bilang ini aku sekalian turun ke bawah ya udah nggak papa biar aku aja yang bawa ya aku gimana ya satu nengteng plastik ada manganya satu nengteng tempat sampah gede dia itu rampas semua tuh guys apa yang aku punya ini katanya siniin siniin katanya jadi aku begitu buka pintu lantai dasar aku suruh naik lagi aku mau ngomong apa ya aku mau ngomong itu dipastik itu nggak dibuang ya nggak enak juga ya cuman sebelum aku cuman nggak terlalu bagus aku bilang tapi masih bisa dimakan kalau kamu mau ambil kalau nggak mau buang aja Oh ya udah nggak papa dia lihat-lihat dulu tuh makanya ini bagus nggak apa-apa katanya terima kasih terima kasih terima kasih dia bilang sampai nunduk-nunduk yang terima kasih sama aku ya karena sering juga sih aku aku kasih makanan apa sama dia nah jadi alur cerita itu menunjukkan kalau manga yang aku siapkan buat temen aku yang di atas tidak nyampe ke tangan dia berarti bukan rezekinya ya kan itulah guys itulah kuasa-kuasa yang di atas yang membolak-balikan yang merubah semuanya udah aja satu aku udah mulai ini buat temen aku yang di lantai atas karena yang tadi pagi aku mau kasih dia keburu dicegat sama si Ai jadi bukan rezeki dia ya guys ini mangga yang udah aku kupas tadi sarapan orang-orang nggak dimakan aku tanya sama temen aku katanya mau ya udah aku kemas aku kasih ke dia juga ini dua biji mangga dan ini cake ya cake satu potong ini juga bukannya bekas ya aku beli cake dua buat mereka aku potong jadi empat dan yang ini tidak disentuh aku mau kasihin dia juga guys semoga ada ada senyum kepuasannya berbagi itu dengan siapa aja dan bisa apa aja berbagi bukan dengan uang ataupun barang gitu dengan senyum dengan hello sapa juga termasuk berbagi ya guys selamat menikmati selamat menikmati